Intro Dilansir dari HiOnline.com Kai Burman menceritakan kisah hidupnya Semasa kecil yang penuli kaliku Hingga pada akhirnya bisa berada di potong Kai Burman yang telah ditinggalkan ayahnya sejak usia 4 tahun Mengaku semasa kecilnya Mengalami banyak dinamika kehidupan Selama kecil Ibunya lah yang banyak banteng tulang Demi menghidupi dia dan kedua adiknya Kai Burman menjelaskan Awal mula suka bermain musik Itu pas SD ketika dia mendengarkan keluarga besarnya Suka bernyanyi batak Dan sempat diajari juga bermain gitar Oleh salah satu orang dari grup vokal keluarga Terus abis itu gue jadi ngerti Yang seinget gue kelas 4 SD gue coba Bikin lagu batak Kalau gak salah waktu itu Sebenarnya gue bukan mau jadi gitaris Kalau dirumah itu jadi penyanyi gue Gue capai dalam channel youtube Batak via media Setelah puber Pecah suara Akhirnya cowok asal siantar ini Mulai fokus bermusik Dengan mendalami musik rock and roll Pertama kali kenal rock and roll itu dari temannya Yang saat itu sedang memainkan lagu Jumpin Jack Flashnya Rolling Stone Mengenai kisah hidupnya Kai mengatakan ibunya yang telah terlebih dahulu Merantau ke Jakarta Sedangkan dia harus tinggal ikut saudaranya di Tebing Tinggi Sumatera Utara Setelah ibunya sudah tinggal menetap di Jakarta Baru dia menyusul ke ibu kota Dia menuturkan selama 2 tahun itu Dia hidup pisah dengan ibunya Menurutnya ketika sampai di Jakarta Dia baru menginjak kelas 3 SD Selama di Jakarta Keluarganya sempat jatuh bangun Dan mengontrak sana sini Pada akhirnya ibunya memutuskan Pulang ke Setabat, Sumatera Utara Sedangkan dia masih tinggal di Jakarta bersama abangnya Ketika SMP itu Kai sudah mulai mengenal banyak teman-teman Ben Namun karena masalah pendidikan Membuatnya harus menyusul ibunya ke Setabat Pai mengingat saat itu kelas 1 SMA Dan dia tidak naik kelas Boleh naik kalau pindah Karena main Ben Mulu Bila-bilain banget dulu Ucapnya Saat tinggal di Setabat Dia bergeul dengan kelompok musik Penggila rock Yang tiap saat main musik di hutan Musisi itu mengatakan Orang-orang di sana masih menggunakan alat yang serba manual Seperti amplifier Yang dibuat sendiri Akhirnya dia masuk dalam komunitas tersebut Dan diajaknya nge-bip Singkat cerita Pada kelas 3 SMA Dia memutuskan untuk jalan-jalan ke Jakarta Saat itu Pai mencoba mampir ke potlot Potlot itu gue udah pernah main sebelumnya Sama adiknya Bim-Bim dulu Jadi waktu SMP Gue udah nge-bent Jadi gue udah kenal sama adiknya Bim-Bim Anak percik Ujarnya Tengah 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 Yaudah bunda suruh buatin surat buat mama gue di kampung Biar jelas Biar ngerasa safety Model surat itu akhirnya gue pulang Setuju gak setuju itu Mama akhirnya dikasih juga yang penting Kos kolah ya katanya Tutur pai Sejak itulah pai burman memulai karir bermusik yang bersama slime Dan memutuskan fokus total dalam bermusik Hingga akhirnya bisa melakukan rekaman album pertama bersama band tersebut Inilah sekelumit lika-liku perjalanan Pai burman hingga bisa bergabung dengan slime Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih 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 Terima kasih